Apakah benar bahwa kalau kita memiliki iman maka kita boleh merokok sebanyak yang kita mau dan karena kuasa iman yang begitu besar kita gak bakal kena kanker paru-paru sebagai contohnya. Atau apakah karena iman kita boleh makan apapun, es krim, kue, jangkut, gula, sebanyak yang kita mau dan karena kalau kita punya kuasa iman yang sangat besar maka kita gak akan jadi gemuk terus kita tidak akan menderita penyakit gaya hidup. Apakah benar bahwa kalau kita punya cukup iman maka kita itu akan selalu hidup kita akan selalu sehat, kaya dan bijaksana di dalam hidup. Mungkin juga pernikahan dan rumah tangga kita akan bahagia dan tidak pernah terjadi konflik apapun karena ada iman. Atau anak-anak kita mungkin akan selalu membuat keputusan pilihan yang benar dalam hidup dan tidak pernah punya masalah dengan hidup. Apakah kalau kita punya iman kita akan selalu punya uang untuk cukup mau beli apapun yang kita inginkan. Atau mungkin juga karena kita punya cukup iman yang besar kita tidak akan pernah sakit. Karena bukankah penyakit itu timbul karena kurangnya iman. Saudara, sering kali ketika kita berbicara tentang iman, kita menjadikan iman menjadi alasan untuk segala sesuatu yang kita lakukan walaupun kita tahu itu bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan mengapa iman begitu penting dalam kehidupan kekristenan? Karena kalau kita salah paham tentang iman, kita bisa berakhir dengan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Definisi tentang iman dicatat di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Menarik saudara. Bagaimana kita bisa melihat bukti padahal belum terjadi. Tapi itulah iman. Di dalam Alkitab versi New King James Version dikatakan, Artinya zat inti dari hal-hal yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang bahkan belum kita lihat. Kita percaya seperti hal itu sudah terjadi. Iman yang sejati akan menopang segala sesuatu dalam kehidupan kerohanian kita. Karena iman merupakan dasar dan inti dari kehidupan kekristenan kita. Karena iman yang membuat kita percaya bahwa adanya Tuhan. Dan karena iman kita percaya kepada Tuhan. Di dalam terjemahan New International Version dikatakan bahwa Faith is being sure for what we hope for. Adalah iman adalah menjadi tetap percaya, tetap yakin akan apa yang kita harapkan. Alan White berkata bahwa apa itu iman? Iman adalah mempercayai apa yang Tuhan firmankan. Iman adalah mempercayai bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Walaupun hal tersebut belum kita lihat saat ini. Nah di dalam Alkitab sendiri memberikan kita ada satu pasal yang sangat menarik tentang iman. Pasal ini tidak memberikan banyak teori yang panjang lebar. Tetapi pasal ini memberikan contoh-contoh dari pahlawan-pahlawan iman yang ada di dalam Alkitab. Dunia modern ini anak-anak kita mengenal ada banyak superhero. Superman, Spiderman, Ironman dan banyak sekali yang lain. Tetapi Alkitab mencatat superhero-superhero, pahlawan-pahlawan iman yang real, yang nyata, yang memiliki pengalaman iman yang nyata dalam kehidupan mereka. Mari kita mulai melihat masing-masing dari pahlawan iman yang disebutkan di dalam Ibrani pasal 11. Mari kita buka Alkitab di dalam Ibrani pasal 11. Tokoh yang pertama kalau saudara lihat di situ adalah Habel. Ibrani pasal 11 ayat 4. Kita tahu cerita tentang Habel. Dia menurut kepada Tuhan. Iman Habel kepada Tuhan begitu luar biasa. Tetapi justru karena imannya dia dibunuh oleh kain saudaranya sendiri. Kalau Habel tidak beriman, mungkin dia tidak akan terbunuh. Tetapi justru karena dia punya iman, dia mati. Saudara dari pelajaran tokoh yang pertama di dalam Ibrani pasal 11 ini, pernahkah apakah kita ini membuat kita berpikir pada waktu kita sedang berdoa untuk seseorang yang misalnya menderita kanker yang mematikan. Bahwa bukan karena iman orang itu lemah sehingga dia meninggal dunia. Tetapi bisa jadi justru karena kekuatan imannya, dia kemudian meninggal. Saudara tidak selalu hasil yang baik menyatakan kualitas iman. Bukan objeknya, bukan hasilnya, tetapi kualitas imanlah yang menyatakan iman. Saudara manusia dapat membungkus pikirannya dengan ketidakpercayaan, keraguan, dan ketidaksetiaan. Sehingga bahkan mujisat membangkitkan orang mati pun tidak akan meyakinkan mereka. Saudara, kalau kita tidak punya iman, apapun itu yang terjadi dalam hidup kita, baik itu baik peristiwa yang baik maupun itu yang buruk, tidak akan meyakinkan kita untuk beriman kepada Tuhan. Tokoh yang kedua, tokoh yang kedua adalah Henok. Ibrani pasal 11 ayat 5. Tadi kita sudah belajar bahwa karena iman, Habel punya iman maka dia mati. Menariknya, tokoh yang kedua, Henok, dia punya iman dan dia hidup. Pertanyaan saya, siapa yang imannya lebih besar? Saudara, kalau di dalam kasus Habel dan Henok ini, banyak dari antara kita yang berpikir, oh imannya Henok lebih besar karena dia hidup dan kemudian dia diangkat hidup-hidup ke surga. Tapi apakah benar seperti itu? Tidak saudaraku. Siapa yang lebih besar imannya? Habel atau Henok? Tidak saudara, tidak ada yang lebih besar. Mereka sama-sama punya iman, tetapi yang satu mati dan yang satu hidup. Kita lanjutkan ke tokoh yang berikutnya. Nuh, tokoh yang ketiga. Ibrani 11 ayat 7. Tadi kita sudah tahu, Habel punya iman, dia mati. Henok punya iman, dia hidup. Nuh punya iman dan dia tinggal, dia tetap tinggal di tempat di mana dia berada. Dia punya iman yang luar biasa. Ketika ia tinggal, dia harus bikin bahtra, walaupun dia diolok-olok, dikatain orang tua yang gila. Dia tinggal tetap setia melakukan tugasnya, melewati banjir. Dan dia setia kepada tugasnya selama 120 tahun saudara. 120 tahun. Pertanyaannya, apakah butuh iman untuk bisa tetap tinggal di tempat di mana anda berada saat ini? Ya, sama seperti Nuh. Tokoh yang keempat adalah Abraham. Ibrani 11 ayat 8. Tadi kita sudah pelajari bahwa Nuh punya iman sehingga ia tetap tinggal di tempat di mana dia berada. Abraham kebalikan. Abraham punya iman dan kemudian dia pergi. Saudara, apakah perlu iman untuk pergi? Intinya, kesimpulannya adalah iman bukan tentang masalah tinggal di tempat atau pergi. Tetapi iman adalah tentang ketika kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah dan kita lakukan yang menjadi kehendak Allah. Entah itu harus tinggal ataupun harus pergi. Tokoh yang kelima adalah Sarah. Ibrani 11 ayat 11. Saudara, perlu iman untuk bisa mengandung. Bahkan setelah anak tersebut dilahirkan, nantinya Tuhan meminta anak perjanjian yang dilahirkan itu diminta untuk dikorbankan. Saudara, ketika Sarah mau memiliki seorang anak, dia ingin untuk mengandung dan Tuhan mendengarkan seruannya, dia menerima anak perjanjian dari Tuhan. Tetapi anak perjanjian yang sama diminta Tuhan untuk dikorbankan oleh Abraham. Iman adalah tentang menerima dan juga memberi. Sampai di sini kita bisa pelajari. Karena iman, Habel mati. Karena iman, Henok hidup. Karena iman, Nuh tetap tinggal dan melakukan tugasnya selama 120 tahun. Karena iman, Abraham harus pergi keluar dari kampung halamannya tanpa tahu kemana dia tuju. Karena iman, Sarah menerima dan mengandung anak perjanjian. Dan karena iman, Abraham harus memberikan, menyerahkan, mengorbankan anak itu. Mari kita lanjutkan ke tokoh berikutnya. Tokoh ke-6, yaitu Yusuf. Ibrani 11 ayat 22. Kita tahu bahwa Yusuf ini berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Saudara-saudaranya membencinya, bapaknya pilih kasih. Dan hal ini membuat saudara-saudaranya nyaris membunuh Yusuf. Tapi yang menarik, Yusuf melewati istana Potifar, masuk penjara, dan kemudian menjadi tangan kanan Firaun yang luar biasa kaya. Saudara, perlu iman untuk jadi kaya. Seperti Yusuf. Tokoh yang ke-7 adalah Musa. Ibrani 11 ayat 24. Karena iman, Musa meninggalkan Mesir dengan segala kemuliaan dan kekayaannya. Ini kebalik dengan Yusuf tadi. Yusuf punya iman, dia malah pergi ke Mesir dan menjadi kaya raya. Musa, dia tinggalkan Mesir dengan segala kemuliaannya dan kemudian dia jadi miskin menjadi seorang gembala di Padang Gurun. Saudara, Musa punya iman, maka ia pergi dari Mesir dan menjadi miskin. Di dalam Ibrani pasal 11 ini, bagian akhir dari pasal ini dikatakan bahwa dan apalagi yang harus aku katakan, apalagi yang harus aku sebut. Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang pahlawan iman yang lain. Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Ya karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, bahkan yang menutup mulut singa-singa. Saudara, karena iman semua itu terjadi. Ibrani pasal 11 adalah pasal yang sangat menarik. Karena pasal ini adalah pasal yang kontras, yang secara khusus dirancang oleh Tuhan, diberikan kepada kita untuk mengajar kita. Bahwa sama seperti Habel, akan datang suatu waktu, kita akan mati karena iman. Saudara aku, orang yang menderita penyakit dan akhirnya meninggal dunia, tidak selalu berarti bahwa mereka punya iman lebih kecil daripada orang yang disembuhkan dan hidup. Pelajaran yang kita bisa dapatkan adalah, akan ada juga suatu waktu ketika Tuhan memanggil kita untuk tetap tinggal di tempat di mana kita berada, seperti Nuh untuk mendengarkan suara Tuhan dan tidak pergi kemanapun. Dan ada waktu lain di dalam hidup kita ketika Tuhan akan memanggil kita keluar untuk pergi seperti Abraham, tanpa tahu kemana kita harus pergi. Dan pada saat itu terjadi, kita harus dengarkan suara itu. Pada akhirnya, masalahnya bukan apakah kita harus pergi seperti Abraham atau tinggal seperti Nuh. Masalah utamanya adalah, apakah kita sudah betul-betul mendengarkan suara Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita tahu kemana Tuhan mau menuntun kita, menuntun jalan hidup kita? Apakah kita menghidupkan suatu kehidupan yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan? Saudara, apapun hasilnya, mati atau hidup, pergi atau tinggal, kaya atau miskin, setiap pahlawan atau saksi iman yang dicatat di dalam Ibrani pasal 11 ini punya satu persamaan. Walaupun cerita mereka berbeda, kisah mereka, latar belakang mereka berbeda, waktu mereka berbeda, hasil mereka berbeda, tetapi ada satu persamaan yang sangat signifikan, yaitu, mereka tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun dalam hidup mereka. Apakah kita juga sudah seperti itu? Percaya kepada Tuhan apapun situasi yang kita hadapi. Saudaraku, Tuhan ingin kita bahagia dalam hidup ini, itu sudah pasti. Tapi, saya mau beritahukan kepada saudara-saudara sekalian, ada yang lebih penting daripada kebahagiaan kita di dunia ini. Dan itulah fokus utama Tuhan untuk diberikan kepada kita. Nah, hal yang lebih penting daripada kebahagiaan kita di dunia ini adalah keselamatan kita. Keselamatan kita. Lebih dari membuat kita bahagia hidup di dalam hidup yang fana di dunia ini yang cuma berapa puluh tahun, Tuhan ingin menyelamatkan kita dan memberikan kepada kita hidup kekal untuk selama-lamanya. Saudara, seringkali kita berfokus kepada hidup kita yang pendek ini sehingga kita jadi kehilangan karunia hidup kekal yang berlangsung untuk selama-lamanya. Kita terlalu fokus terhadap apa yang ada di depan mata kita dan melupakan jalan panjang, melupakan janji yang indah yang Tuhan memberikan kepada saudara dan saya. Ada seorang anak perempuan, suatu waktu dia dibelikan kalung mainan, kalung mutiara mainan oleh ayahnya. Dia sangat suka kalung mainan ini. Dia selalu pakai kemanapun dia pergi. Dan kemudian suatu hari ayahnya panggil dia dan bilang, Nak, kamu sayang gak sama ayah? Iya ayah, saya sayang sama ayah. Kalau kamu sayang sama ayah, boleh dong ayah minta kalung mutiara kamu? Wah, anak ini kaget dengar permintaan ayahnya. Ya ayah, masa yang diminta itu, kan ayah tahu saya paling suka kalung mutiara saya. Dia menolak untuk memberikan kepada ayahnya. Keesokan harinya sementara dia sedang bermain-main dengan kalung mutiaranya, ayahnya bertanya kembali, Nak, kamu sayang gak sih sama ayah? Iya ayah, aku sayang sama ayah. Kalau kamu sayang, kasih dong, berikan dong kepada ayah, kalung mutiara yang kamu sukai itu. Ya ayah, masa diminta lagi? Kan sudah tahu, ini adalah kalung kesayanganku. Dia menolak untuk memberikan kepada ayahnya. Kesokan harinya, ketika suatu sore mereka sedang bersama di rumah, anak ini sedang bermain-main dengan kalung itu, dia kemudian bertemu kembali berbincang dengan ayahnya, dan ayahnya menanyakan pertanyaan yang sama. Nak, kamu sayang gak pada ayah? Iya ya, aku sayang sama ayah. Kalau kamu sayang, mau gak kamu memberikan kalung mutiara kamu itu? Dan kali ini anaknya betul-betul terdiam, dan kemudian dia berpikir. Dan setelah beberapa saat setelah dia berpikir, akhirnya dia melepas kalung mutiaranya itu, dan dia menyerahkan kalung itu kepada ayahnya. Setelah ayahnya menerima kalung mutiara mainan itu, ayahnya keluar dari kamar anaknya, pergi ke kamarnya sendiri, dan kemudian kembali ke kamar anaknya. Dan kemudian dia membawa satu kotak, dan dia katakan, Nak, ini untuk kamu. Dan ketika anaknya membuka kotak itu, di dalamnya ada sebuah kalung mutiara sungguhan. Sebuah kalung mutiara asli. Saudaraku, kadang-kadang kita menolak untuk bisa menyerahkan apa yang Tuhan minta dari kita. Karena kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan yang lebih baik daripada apa yang kita miliki. Kita menolak, kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita lebih mementingkan hidup kita yang fana ini di dunia ini. Kita mau pegang itu terus. Kita berikan semua waktu, tenaga, pikiran kita untuk mempertahankan, dan membuat hidup kita di dunia ini senyaman mungkin. Dan sebagai gantinya, kita kehilangan kehidupan yang sesungguhnya. Yaitu hidup yang kekal. Saudaraku, akar dari semua penyakit, penderitaan, masalah, bahkan kematian yang kita alami di dalam dunia ini sebetulnya adalah dosa. Roma 6, ayat 23 katakan bahwa sebab upah dosa adalah maut. Saudara, kita hidup di dalam dunia yang penuh dosa. Dan akar dari semuanya itu adalah pilihan yang kita buat untuk berbuat dosa. Tapi, kita harus tetap berpegang, percaya kepada Tuhan. Walaupun apa yang kita lihat di depan ini tidak baik, kita harus percaya kepada hati Tuhan yang mengatakan bahwa dia pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita. Janji Tuhan adalah dia tidak akan memberikan rancangan kecelakaan, tetapi memberikan kepada kita damai sejahtera, rancangan damai sejahtera yang memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Saya teringat dengan satu cerita dari seorang penulis lagu Kristen yang sangat terkenal, yaitu namanya Fanny J. Crosby. Ada banyak lagu-lagu pujian kepada Tuhan yang dinyanyikan oleh orang-orang Kristen pada saat ini, yang ditulis oleh Fanny J. Crosby. Tapi tidak banyak dari kita yang tahu bahwa Fanny J. Crosby ini adalah seseorang yang buta. Dia pernah ditanyakan oleh seorang wartawan, pertanyaan wartawan itu begini, apakah kamu itu sakit hati karena kamu terlahir buta? Kemudian Fanny J. Crosby jawab begini, oh tidak sama sekali. Saya merasa mendapat kehormatan dilahirkan buta. Karena kalian semua bisa melihat wajah orang lain dan tahu bagaimana rupa orang-orang yang kalian lihat. Tapi kehormatan saya nih adalah wajah pertama yang akan saya lihat adalah wajah Yesus. Saudara, kalau kita yang jadi buta mungkin seperti dia, kita akan menyesali hidup, kita akan menangis, merata, bahkan marah sama Tuhan. Tetapi saudara, ketika kita punya iman, kita tahu bahwa sesulit apapun keadaan yang kita hadapi sekarang, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan pasti memberikan yang lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. Fanny J. Crosby kemudian menulis lagu face to face with Christ my Savior. Yang menjadi kerinduannya untuk ketika matanya terbuka, wajah pertama yang akan dilihat adalah wajah Kristus. Saudara, sesungguhnya apa sih yang membuat kita berkeluh kesah? Kenapa kita belum percaya kepada Tuhan? Kenapa kita masih lebih percaya bahwa kerja keras kita yang memberi kita makan? Saudara, bahkan makanan yang kita makan ketika duduk di meja makan itu sebetulnya adalah ungkapan kasih Kristus. Mengapa kita tidak percaya kepada Tuhan? Kita tidak menyadari bahwa Bapak kita di surga itu melindungi kita dari ribuan bahaya. Mau kita keluar rumah, di dalam rumah, ada begitu banyak bahaya yang sebenarnya sedang menghantui kita. Dan itu tidak terjadi atas perlindungan ala Bapak kita. Kita tidak menyadari bahwa berkat-berkat luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita selama ini kita punya pakaian, kita punya makanan, tapi kita selalu berkeluh kesah, saya belum punya mobil, saya belum punya HP baru. Kita tidak mengingat bahwa kita sudah dipelihara dengan begitu luar biasa oleh Tuhan kita, ala Bapak kita. Bahkan Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat penjaga untuk menjaga kita. Saudara pada waktu terjadi pandemi COVID-19, ketika kita tidak terkena, saudara itu adalah perlindungan dari Tuhan. Bahkan ketika saudara terkena dan bisa sembuh, itu pun karunia dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berterima kasih kepada Tuhan setiap hari. Setiap hari kita harus seperti burung nightingale ini yang selalu berkicau. Apa yang harus kita katakan? Kita harus bicarakan terus tentang kasih Tuhan. Jangan bicarakan tentang kesulitan Anda. Bukan itu yang menjadi pokok perbincangan kita. Yang kita harus selalu bicarakan adalah bagaimana Tuhan mengasih kita. Kita bicarakan bagaimana kuasa Tuhan terhadap hidup kita. Yang dari mulut kita, kita harus selalu biasakan untuk memuji dia. Dan saudara, kalau saudara masih punya suara untuk bisa mengatakan sesuatu, maka bicarakan tentang Tuhan. Biarlah lidah kita ini bicara tentang sorga. Biarlah lidah kita ini bicara tentang hidup yang kekal. Jangan berbicara tentang persungutan atau keluh kesah kita. You have to talk faith. Kita harus bicarakan iman. You have to live faith. Kita harus hidupkan iman. Dan kita harus act faith. Kita bertindak dengan iman. Sehingga kita bisa memiliki iman yang terus-menerus bertumbuh. Percayalah saudara. Percaya kepada Tuhan. Karena tahu bahwa firman Tuhan mengatakan demikian. Ketika firman Tuhan mengatakan demikian, maka pasti akan terjadi seperti itu. Imanlah yang memberikan kita damai, sejahtera, dan sukacita sejati. Walaupun hidup kita penuh dengan pergumulan hidup, tapi damai, sejahtera Tuhan, sukacita sejati, selalu ada dalam hidup kita. Jika kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Yesus katakan di dalam Lukas 18 ayat 8. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Pada waktu Yesus datang yang kedua kali saudara, apakah dia akan mendapati iman di dalam diri saudara? Di dalam hati saudara? Pada waktu Yesus datang yang kedua kali, apakah dia mendapati anaknya yang mengasihi dia dengan sepenuh hati, yang percaya bahwa apapun pergumulan penderitaan, bahkan penyakit yang terjadi di dalam hidup mereka, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia dan tetap memelihara dia. Kalau saudara percaya, mau mengambil komitmen pada hari ini untuk percaya kepada Tuhan, apapun kondisi dan keadaan kita, saya undang saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Bapak kami yang di surga. Ampuni kami Tuhan. Terlalu sering kami meragukan Engkau. Terlalu sering keadaan yang tidak kami harapkan membuat kami bersungut-sungut. Kami mengeluh dan bersikap seperti orang yang tidak memiliki Tuhan. Kami tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau lah Allah yang Maha Kasih, Maha Kuasa, yang lebih dari bersedia untuk memberikan segala hal yang terbaik terjadi dalam hidup kami. Tapi Tuhan, kami masih saja terlalu bergantung pada diri kami sendiri. Kami tidak mau meletakkan kepercayaan kami, iman kami kepadamu. Dan sesungguhnya hal itulah yang membuat hidup kami menjadi berat. Tapi saat ini Tuhan, kami mau datang kepada-Mu. Tuhan, berikan kami iman. Tumbuhkanlah iman kami. Agar hari lepas hari kami dapat ditarik lebih dekat dengan Tuhan. Agar kami dapat lebih memahami apa yang terjadi dalam hidup kami. Bahkan apa yang terjadi di dunia pada saat ini. bahwa Engkau masih memegang kendali. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kendalimu Tuhan. Ajar kami untuk percaya bahwa Engkau pasti mau memberikan yang terbaik buat kami. Walaupun kami belum melihat buktinya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Berkati saudara-saudaraku yang mendengarkan hal ini, pelajaran ini. Tolong kami agar hari lepas hari iman percaya kami ditambahkan dan bertumbuh kepada-Ku. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Shalom. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!